Ngeri, Be Iya, takut katanya Set Iya, ngeri Gue bilang Wah, badan gede, nyali, takut juga sih ya Gue bilang gitu, ada yang gue bilang gitu Dikomborin lagi Cus, berdarah, Pak Amit-ami Set Golok, pisau, atau enggak Oh, itu mah, wajar ya, wajar Set Tata langsung Beceng gimana, Pak Jebret, jebret, jebret gitu ya Di kolom komentar kan banyak banget tuh Coba kesana, coba Gue bukan preman, Pak Pas gue pegang pininnya Ada pistol, Pak Waduh Nah itu Itu ada pistol, Pak Pistol yang diputer Yang pelurunya puter Bukan yang diceklek gitu Ada enggak sih target Prank yang belum Lo capai, Pak Sebenarnya Saya mau prank Dedico Buzir sih Kalau Dedico Buzir nonton ini Kalau Dedico Buzir marah Ya Ya enggak apa-apa Kita boxing Ini di cut enggak ini Kalau enggak di cut saya Oke Dengan segala kerendahan Buat tampilin ke depan nanti Gue tampilin paling depan nanti Iya, serius Lorendra Hutagalu Terima kasih loh Udah Datang Ini Mengunjungi saya Justru saya berterima kasih banget Udah Disempatkan waktunya untuk Main Kebetulan ini Pak Loren ini Tetangga nih ya Iya tetangga Jatihasi 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 Gokil Gimana gimana Sehat Pak Sehat dong Sehat ya Puji Tuhan sehat 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 nih ya Pak Bos Alhamdulillah sehat Oke Sobat Podcast Kebetulan Kita hari ini Lagi ada di Kediamannya Pak Loren Ya Di Jatihasi Preman Terkuat Se Bekasi Ngeri ya Tapi gak di Bekasi doang Lu dah Nantangin preman-preman Di Riuk Ibuan aja Tamrin Iya kan Alhamdulillah Kontennya berhasil Sukses Sukses Para penonton Suka Tayangan-tayangannya Berarti Masyarakat Indonesia ini Suka dengan keributan Suka kayaknya Bar-bar-bar Suka yang berantem-berantem Iya Suka yang joget-joget Suka dengan Ember Ada passionnya masing-masing Pak Bos Bener-bener Oke Kebetulan dalam podcast kali ini Gue mau Nanya-nanya nih Mengenai Oh banyak hal Tentang Loren Rauta Galung Kalau dulu kan Sebelumnya kan kita Ngebahas mengenai Apa ya Mengenai Ya kesukaan Pilihan-pilihan gitu ya Sekarang karena Anda sudah Enggak lah Tetap membumi Tetap membumi Tapi gue salut banget sih Asli Asli Itu udah perjalanan Berapa tahun sih? Youtube ya Youtube Youtube Januari Ke sekarang berarti Satu tahun Satu bulan lah Terakhir podcast Eh sama Ya sama Rap sama itu Kita Dua ribu berapa sih itu? Dua ribu Dua satu Dua ribu Dua ribu dua satu Dua ribu dua satu Eh sorry Dua ribu dua puluh Sebelum panemi ya Agustus apa Eh sebelum Udah Oh udah ya? Udah Oh iya udah Udah Agustus apa Sebelum Agustus lah gitu Juli atau Agustus Ada tuh kan di Youtube Enak gak jadi youtuber Kalau sekarang sih saya jalaninnya Ya bersyukur aja sih ya Maksudnya awal-awal kan Kayaknya Saya buat konten seperti itu Wah diterima apa enggak nih ya Gitu Terus pernah saya ngomong sama istri Aduh ini ditonton gak ya Lemparin aja dulu gitu Terus saya pelajarin juga kan Kalau youtuber itu Calon-calon youtuber itu Harus konsisten Kuncinya Kuncinya Dengan core yang Atau Yang lu jalanin nih Apa nih corenya nih Terus itu aja tuh Temparin terus Nah gue kan corenya kan menghibur kan Menghibur ke arah Enggak edukasi sama sekali dong Iya Tapi Tapi gue bilang Pas di akhir-akhir itu Kan ini kan semua kan real kan Tayangan gue kan Iya Nah pas Ngeprank itu ya Misalnya nih malak ya Malak Iya Gue penasaran Ada jiwa penasaran gue gitu Malak nih Tes Jumpa Kang parkir Bang bagi setoran bang Gitu Eh ternyata ada yang ngasih Ada yang enggak Memang ada yang enggak Artinya dia berani gitu Karena core gue kan ini badan kan Iya Iya istilahnya pegangan lu lah Iya pegangan gue Terus Satu sisi gue Bisa bela diri gitu Nah Ada yang ngasih Tapi di endingnya Gue bilang Bang Jangan mau ngasih bang Gak boleh malak-malak bang Gitu Jadi edukasinya disitu Oh Nah gue bilang lagi ke penonton Laiku Laiku Gimana gimana Laiku Jangan sampai ada pertumpahan darah Ya ngeri itu Aduh Itu ngalir aja Di otak gue itu Itu headline nya Jangan sampai ada pertumpahan darah disini Ngeri itu merinding loh Coba bayangin bang Aji Datang ke gue Malak gitu ya Gue gak tau ujung-ujung Eh bang Bang setoran bang Kamanan Dengan muka yang serem Buka jaket Bapak gitu kan Jangan sampai Deg-degan coy Ya pasti dedegan Di pitting aja sih Iya Gue bayangannya kayak gitu ke target-target gue Masih ada ketumbung Liatnya pasti Gue pasti kalah Anjing gitu kan Ya sialan nih gitu Itu si edukasinya Kalau bicara tadi edukasi ya Gue bilang dia akhirnya itu Bang Apa Laiku gak boleh Malak-malak ya Lu bisa viralin atau apa Karena Konten gue kan Real semua gitu Nah itu kan Konsistensi Sebenernya kan Dari Kalo pertama Kalo gue liat Perjalanan Youtubenya Yang pertama Polorin Bikin tuh Waktu itu kan Masih latihan Gitu kan ya Iya Terus Ya Apa Nanya-nanya Sama Pak Bos kan Aku nanya-nanya juga Backflip Apa ya istilahnya gitu Kok sampe banget Kepikiran Wih gue harus Bikin prank nih Oh gitu Perjalanannya sih Apa emang gak laku Konten sebelumnya Atau Wah enaknya nih kayaknya Jadi prank aja nih kayaknya nih Sebenernya sih Gue gak ada kepikiran ya Jadi Youtuber ya Gak ada kepikiran Karena kan Di Di Apa Private ngajar gue kan Puji Tuhan Oke lah cukup gitu kan Iya Nah muter-mutar Gue ngajar Bukasi ujung Jakarta Semua balik lagi Bukasi Gitu cukup lah gitu Bulanannya Terus gak ada kepikiran Jadi Youtuber Nah itu Pak Bos tadi nanyain Awalnya Backflip Apa-apa Gak laku Kenapa jadi Bisa konten prank gitu kan Awalnya ya itu Nonton konten Konten prank orang Kayaknya lucu nih Seru Terus gue liatin Kayaknya gak ada Apa Youtuber yang badannya Gede Tapi menghibur gitu Iya gak ada Terus Gue bilang Gue kan bisa salto nih Kayaknya suruh deh Ya itu Terjadilah salto di mall Pertama konten banget tuh Pertama Konten hiburan Kepleset Kepleset ya Kepleset ya Kepleset ya Kepleset Ada yang endingnya Gak gue tayangin sih Kepleset tangannya pas mendarat Itu sih Terus ada yang Apa Banyak yang Menerimalah tayangan itu kan Viewnya kok bagus ya Di kolom komentar juga Oke-oke aja nih Bagus Yaudah terus Tak pelajarin jadi youtuber Gimana sih Itu awalnya Tak pelajarin jadi youtuber Gimana cara Menghasilkan duit Gimana caranya Monetize nya Gimana sih ini youtube Gitu Terus gue liat lagi Ada youtuber Kok enak banget ya Kita katakan lah ya Si Freddy Dia kadang-kadang Ini Whatsappin gue Ya Freddy Kadang gue juga pernah sharing Gimana Iya Whatsappin Ini hasil youtube gue nih Gitu Itu bikin Bikin kesel sih Asli Bikin kesel Asli Eh Freddy kalau nonton ya Pas nge-share Nge-share apa Itu aja tuh Ampe 7 juta Iya Ampe 13 juta Dia belak-belakan loh orangnya ya Ke Pak Bos juga gitu ya Ke Pak Bos juga gitu ya Iya dia belak-belakan loh Hasil youtube nya Ini loh Ini loh Iya Jadi tuh kadang-kadang Tapi ada sisi positif maksudnya Jadi termotivasi Semangat ya Wah lumayan juga gitu kan Masa Freddy aja bisa Kita gak bisa Iya Terus ditunjukin ini Hasil youtube nih gitu Mobil gitu Wah keren juga nih Gak bilang Mobil Ya dia bilang kemarin gitu Oh iya Moga-moga nanti kita kebeli Amin Expander ganti Yaris ganti Ganti Jadi Yang pintu Dua pintu Jangan Pak Dijatiasi nyangkut Pak Nyangkut ya Nyangkut Banyak ini Pak Nyangkut Pak Jangan Model truck aja Dua pintu Dua pintu tuh Oke 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 Itu tadi ya perjalanan Itu awalnya Salto Yaudah gitu Banyak yang nerima Yowes lama-lama Makin naik level nih Tadinya kan lucu-lucu Ngamen limo Ngamen di jalan Ngamen di salto Masih Masih menguat Apa Corenya di salto nih Terus nih gue bilang Yaudah lama-lama Ngajak fight orang Malak Jadi naik level terus Makin barber Makin keras gitu Terus gue mikir Wah gue banyak temen-temen Binaraga nih Banyak yang berotot Kenapa gak gue ajakin Jadilah tim bodyguard Ternyata gak cuman main sendiri Berbagi juga Dengan temen-temen Atlet yang lainnya Mengajak gitu ya Tapi gini pak bos Ada beberapa yang saya ajakin nih Sepuluh orang nih Tapi yang mau Hanya dua orang Delapannya gak mau Karena Satu nih takut Terus dua malu Gitu Ngeri be Iya Takut katanya Ngeri Gue bilang Wah Badan Gede Nyali Takut juga sih ya Gue bilang gitu Ada yang gue bilang gitu Itu kan pilihan Pilihan mereka kan Akhirnya gue Gue hargain lah Ada yang gak mau Gue bilang yaudahlah Cus Berdarah Amit-amit Ngebayangannya Ngeri sih memang Ngebayangin Tapi kalo Kita bayangin terus Ah nanti Ah nanti Ah nanti Kalo ah nanti Ah nanti Gak jalan-jalan kan Bener Iya Kalo di muslim kan Bismillah aja gitu Kalo kita kan Dalam nama Tuhan lah Gitu Hanya hiburan Yang menyelamatkan kita Kita kan kamera juga gitu Kebetulan kan Kameramen Waktu dulu-dulu Sebelum bini hamil Itu kan bini kan Iya Jadi kalo Dia di level puncak emosi Si putri gini Kan Laki-laki ngeliat cewek Kalo kameramen gitu kan Apalagi putri kan Diliat kayak gitu kan Orangnya kayak anak-anak kan Ah gitu Level emosinya jadi turun Gitu Prank gue Di lapangan ada yang kayak gitu Gue jumpain Nah dia yang ngademin Tapi jujur Gue gak berani Oke Ini gue kemarin Di kontennya Reps kan Pernah kepikiran tuh Pernah di Off the recordnya yang kemarin Kita gak masuk obrolan ya Golok Pisau Oh itu mah wajar ya Wajar Set Langsung Beceng gimana Jebret-jebret gitu ya Beceng Selama ini sih belum Pernah Karena Kita kan diciptain Tuhan kan punya naluri Berpikir Bernalar gitu kan Artinya setiap gue ngeliat Target itu Gue berpikir dulu nih Bernalar Gue pantau Gue liat situasi Oh ini aman nih Gitu Gak ke tempat yang Gue liat nih Kayak mafia disini Gue gak mau Gue gak mau nih Jadi Orang-orang Di kolom komentar itu Memang rame Awas Awas Kena sabet Awas Kena dor gitu kan Ya Kita membaca-bacanya Ketawa-tawa aja sih Tapi kan Pas di lapangan Gue Asik-asik aja sih Instink kan ya Iya itu Instinknya gimana Instinknya gimana Ini ada orang nih Lu kan pasti gak tau Lu gak tau nih pak Ini antara mafia Kayak Premana CKC Iya bener Kadang-kadang penampilan Gak menentukan ya Betul Iya Yaudah instink aja sih Maksudnya Kalau ada hal-hal Makanya gue itu Selalu konten Sapu bersih pak bos Sapu bersih Sapu bersih itu Melihat semua Jadi ketika target muter Kita harus muter Gak boleh membelakangin kita Jadi pak bos nih Target gue Bang Mohon maaf nih bang Ada setoran disini bang Sekian puluh ribu gitu kan Wah Kaget dong Gak pernah Kok siapa gitu Dia nanti muter Atau gak dipanggil temannya Temannya belakang Gue selalu ngikutin nih Pokoknya sejangkau Sejauh jangkauan pandangan gue Itu sapu bersih maksudnya Gak boleh ada di belakang gue Gue ngeliat Lu keliling-keliling dulu Iya Gak boleh ada di belakang gue nih Target Gitu Jadi kalau dia Apa Misalnya amit-amit lah ya Jadi Bisa kita hindarin gitu Makanya gue harus sapu bersih Bisa melihat semua nih Gitu Itu Mungkin yang dimaksud pak bos juga Instink Jadi instink kita main nih Kapan closing Kapan maju terus Kapan naikin level emosi Kapan turunin Disitu sih Menghiburannya Terus gue buat ya Kayak jokes-jokesnya gitu kan Pak pidong Pak curut Pak kurnut Itu lucu-lucu semua tuh Gitu sih Jadi dapet hiburannya Pereman yang pernah ditakutin Yang ditemuin Paling Ngeri nih Gak tau ya Gue pede sih Selama ngejalanin konten tuh Gepede gue Jadi macem-macem preman Iya Tapi gue gak takut gitu Ambon Gak takut Maksudnya seburuk-buruknya pun Dia sabit Gue tangkis-tangkis aja gitu Maksudnya ini sombong gak sih Maksudnya Apa ya Karena kepedean gue Memang kita diciptakan Punya rasa takut Nah justru disitu normal kan Jadi kita bisa menghindar gitu kan Dan itu normal banget Tapi emang Karena lu bisa pedenya Karena ini adalah hiburan Hiburan Nah itu Bukan Bukan nantang Iya bukan Bukan Kalau nantang-nantang Kalau komentar kan banyak banget tuh Coba kesana Gue bukan preman pak Gue bilang gitu Dalam hati kan Gue kan hiburan Se Se gregetnya Se preman-nya orang Misalnya si Hercules nih Pak Hercules nih Gue prank Semarah-marahnya dia Paling gue cium tangan Gitu Terus pak Segala kerendahan hati Gak diterima Gak tayang Yaudah gak apa-apa gitu Maju aja dulu Jadi kalau dibilang Gue Lu pernah nghadapin preman apa Gue Gue sih gak Gak ada rasa ini Pede aja gitu Pede Karena Konten Konten Just konten Iya Bukan Sok-sok anjung Untuk jadi jagoan Bukan Tau dia Seng ngamu-ngamunya Mau napa Itu kamera Gitu Itu aja sih Paling gitu Nah sisi lain Yang kita bisa menang itu Gue nih ya Sisi lain yang bisa Gue menang di konten gue ini Apa ya Secara gak langsung Gue liat ya Orang-orang Segan gak sih Ngeliat badan berotot Pasti Iya Nah Berototnya anda Keliatan pak Berototnya sayap Nah justru Nah justru itu Di konten orang lain Yang gak berotot Itu pasti ditampol Tentang Gue potong nih Anda berototnya kan Begitu Gede Ya kalau berototnya Kayak gue Kayak siapa lagi ya Ya Badan-badan new muscle Medium muscle Kan 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 Kaga keliatan Bener-bener Mencoba diri untuk Bikin nge-prank Ya abis pak Kayaknya Kayaknya Dengan pedenya Buka baju Ya segitu Krik-krik Sini-sini Bisa tembus gak ini Bistol Ya itulah Tapi amit-amit Si pak bos Belum pernah sih Yang sampai Aneh-aneh lah Paling cuman Aduh Gue langsung Keringat dingin tuh Ada Ya kan iya Yang ditamarin Ada panik juga Panik lah Panik pasti Gue digertek aja Gue udah Apalagi pisau Gue pernah tuh Waktu itu Nyerempet orang tuh Jatuh Namanya kita kan gak tau ya Jakarta ya Jakarta Itu gak ada penampilan Apa ya Penampilan Oknum polisi lah Atau Oknum Aparat lah ya Gitu kan Gue bantuin Tau-tau pas Dia bilang Pak-pak-pak Tolong pak pinggang saya Gini-ini Minta dipijatin kali ya Pas gue pegang Pinin Ada pistol pak Waduh Nah itu Itu ada pistol pak Pistol yang Yang diputer Yang pelurunya puter Bukan yang diceklak gitu Padahal niat mau nolongin ya Kita nolongin Karena emang gue salah Karena kan waktu itu Apa ya Dia nyalip Tapi keserempet Nah itu gue gak ada Gak ada expect Dia tuh Aparat atau bukan Tapi gue ya istilahnya Gue tanggung jawab lah Di jalan kan ya Namanya Orang berangkat kerja kan Gak ada yang tau Nah pas ngeliat Buset Bawa pistol pak Udah bawa pistol Gue minggir Pak saya duluan ya pak Padahal niat dia Bukan mau apa-apa Hanya meminggirkan pistol dia kan Maksud dia kan Mungkin itu Mungkin juga Dia mau show Show Pistolnya gitu Gue bawa pistol deh Iya ngeri sih Ngeri ngeri Bener 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 Mending menghindar langsung kan Iya gue Belang dulu ya Bapak gak apa-apa kan Iya mas Saya izin berangkat lagi ya pak Oh iya mas Gak apa-apa Gak apa-apa Padahal Meredekan juga nih Pistol 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 Bener 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 Masuk kepala Bolong bolong Bener 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 sih Oke Kadang-kadang gue takutin sih Lanjutnya nih Settingan gak nih Enggak lah Beneran Iya Gak pernah Gak pernah Gak pernah Karena ketahuan banget Kalo settingan itu Beda kalo Lawan main kita Aktor yang pilihan gitu Beda Aktor yang Ada delaynya Iya Dia juga kan nyambung natural kan Kalo aktor ya Padahal udah disetting Oke Tapi gue Gak Karena apa gue buat ini Gak settingan Karena gue juga penasaran Pak Bos Gue penasaran gitu Misalnya nih ke Kang Parkir lah ya Malak Bisa aja gue bisikin Konten yuk Gini 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 nanti ya Lu nanti lawan-lawan ya Gini gini Itu kan penonton kan seru Kalo dilawan-lawan gue Tapi Kalo dia gak pinter Acting Keliatan banget Gak natural Oke Mending gue juga penasaran kan Kalo gue kayak gini Kayak di TV-TV ya Iya Kalo gue juga kayak gini Kayak gini Dia gimana ya Kalo dia liat badan gede Gini gini Gue buka jaket Dia gimana ya Gue juga penasaran Makanya gue buat semua itu real Gitu Cari-cari targetnya susah pak Seharian kadang Pasti Kadang kita liat Oh gak cocok nih Kadang kita liat Gak cocok nih Kadang kita liat agak kurus Malu sama otot gitu Jadi carinya harus bener-bener Yang berisi Terus Pun kurus Rame Minimal 2-3 orang lah Biar menonton seneng Peremen-peremen Apa sorry Yang anak-anak punk itu kan Kerempeng-kerempeng Kerempeng-kerempeng Mereka berani karena rame kan Oh iya Nah setelah saya jalanin Ada 10 konten anak punk Itu Saya simpulkan Saya dapat karakter mereka Oke Saya gak Gak mau bilang ini sombong sih Tapi saya simpulkan mereka takut juga sih Itu Itu satu Yang kedua Ternyata Karakter mereka Kalau kita dalamin Makin dekat ke mereka Mereka itu baik banget loh Jadi itu hanya Tampilan luar doang Makanya saya sering bilang Kalau pas di ending itu Di terakhir Don't judge by Apa Don't judge By the cover By the cover Jadi tampilan mereka seram Tatuan di muka Ternyata mereka baik-baik sih Tatunya dia doyan K-pop lah K-pop BTS ya Bang tau K-pop gak Blackpink Aduh Oke Itu tadi Berarti ini real ya Real Bisa saya perdebatkan tuh Oke Biar ada yang dari kita Real Di Indonesia ini terbanyak setingan Tapi gue Gue tuh Kalau pas Ngebayangin nonton video lu ya Ya ampun Ini Kok jadi apa ya Emang sih kita menghibur Cuma di sisi lain Karena gue tau lu ya Karena Ya kita udah temen kan Istilahnya Gue takut itu tadi Hal-hal itu Yang gak diinginkan Gak diinginkan Kemudian Yang namanya prankster Itu kan ya pasti kan Ada aja yang Kecelenya gitu kan Iya sih Ada yang kecelenya Makanya dibilang Kolom komentar itu Itu buat saya Ngontrol saya sih Pak sepandainya Tupaya ini Kadang dibuat gitu kan Gue juga mikir Merenung Oh iya gitu Gue harus ngontrol terus Jangan sampe gue Karena gue bisa prank semua nih Gue bablas gitu Jangan kepedean juga sih Iya Gue baca kolom komentar Itu ngontrol kita Ada yang haters Itu ngontrol kita Sampai kapan ini Berjalan terus Kayaknya gak bisa Lama-lama nih Gue harus rubah pelan-pelan Misalnya nanti Daily family block Ini kan udah 221 subscriber Istilahnya udah settle lah ya Iya Maksudnya ini Youtubenya sampe kapan ya Kalau bisa sampe Gak sorry Pranknya ini sampe kapan Bicara prank Gue sih nanti selingin Tapi gue belum bisa bilang Berhenti Iya belum bisa gue bilang Berhenti nih Sekarang nih gak bisa Gue masih lanjut Tapi gue selingin nih Algoritmanya penonton itu Senang Ada podcast Gue buat podcast Oh ada penonton nih Nah gue mau cari-cari Tapi podcastnya yang punya nama Gue cari kayak kemarin Krisnamurti Pak Krisnamurti Apa-apa Bang Aderai Yang punya nama Berarti gak tau nih Kapan pranknya Belum tau Gitu Ada kepikiran Untuk project ke depan Selain dari prank Masih di dunia youtube ya Iya Paling kolab-kolab sih Kolab-kolab Nama youtuber yang punya nama Gitu kolab-kolab Gitu sih Projectnya Oke Soalnya Ada jenuh juga pak Prank-prank Iya Terus udah pada kenal kan Di bekas Nah itu dia Gue kemarin liat tuh Yang pas di Acaranya Bang Aji itu kan Udah pada kenal Gue pada ngomong ke gue nih Bang Bang Itu ada yang berantem Bang Ya Biarin aja Biarin aja udah Teriakin aja Woy Itu prank Cuman kan Gue bilang jangan Ancur Iya kan Enggak Cuma Ini aja bikin konten Gitu kan Gue liatin masuk ke dalam Wah iya Bang Itu berantem Bang Katanya di berantem Bang Kagak Kagak Lo gak tau Tuh cek Youtube Gitu kan Ada yang kemarin Yang pas di acaranya Bang Aji itu Iya Bang Aji ya Iya bener Banyak yang ngeliatin sih Lagi ngonteng Nah kalo udah ada yang tau Yah Gagal Sampai sekarang Belum ada yang gue tayangin sih Prank gagal Harusnya sih bisa aja sih Jadi konten kan sebenernya kan Prank gagal Boleh juga itu Iya Prank gagal Jadi sisi-sisi Apa ya Gagal-gagal gitu Gak berhasilnya jadi Ketahuan gitu kan Iya Jadi lo yang kena pranknya gitu kan Iya ada Ada Tapi belum gue tayangin sih Ada yang gue hapus-hapus malah Gagal nih gue hapus aja lah gitu Jangan Pak Harusnya sih iya Harusnya di koleksi dulu Iya Next lah next Gue simpan Itu ada dollarnya juga itu Dollar kuning Gimana tuh Apa Tangkepannya kalo dapet dollar kuning Sedih banget Pak Bayangin coba Kita udah cari target ke lapangan Satu harian Kan ini kan konten real Ya itu Karena konten real kan Ya capeknya iya Kalo gagal kan Ngeditnya iya Gitu Kos lagi dong Hah? Kos lagi dong Iya dong Bensin Pak Iya Makanin tuh orang gede-gede itu kan Iya Kan aku yang traktirin Iya Uang hariannya kan Ada Iya Dollar kuning Dollar kuning Sedih Muka udah kayak itu Muka kayak ini Kayak guratan Guratan kelapa Mending dollar kuning Kalo dollar merah Dollar merah Kena tuguran Youtube Pernah gak ngajuin banding Itu kayak gitu? Ya ngajuin banding Tapi ada 5-10 konten yang bener-bener Peninjauan manual Youtube lu gak bisa Konten lu gak bisa Blok? Gak blok sih Cuman dollar merah doang Oh dollar merah ya Dollar merah Gak ada sih Kalau teguran Iya pernah Biasanya kan Kalo udah ada dollar merah Kita lajuin kan Ada yang bisa jadi Balik jadi dollar hijau Ada yang jadi Dollar kuning kan Dollar merah itu Menurut gue itu Itu ya Hak cipta Copyright ya Iya Harus dihapus Pengeditan lagi Ditarik Dihapus Terus jadi tulang Upload lagi Bisa 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 ya Kalo udah dollar kuning Ya berarti ya Dollar kuning Bisa ditarik lagi sih Tarik Terus edit-edit Mana ya tadi ya Mungkin ditampolnya kali Oh di blur nih Di kata-kata Oke Kasar kali Gue potong nih Apa yang kira-kira Gak berhak layak Di Youtube Kalo untuk Spesialis konten Kayak misalnya Kata-kata kasar Tentunya kan di Kata-kata kasar Kata-kata kasar Kata-kata aja Kekerasan ya Iya Contoh Gitu itu Bisa dollar kuning Wah dollar kuning Dolar kuning ini pak Dolar kuning pak Ini dollar kuning nanti Enggak ini Jadi gini Youtube itu Youtube itu punya sistem Dia tau nih Di dalam acara itu Dia bisa simpulkan Oh ini dollar kuning Misalnya nih Di camp Pukul-pukulan Karena acaranya Dalam bentuk camp Boxing Itu gak kena Latihan Iya latihan Tapi kalo saya Pukul-pukulan Dalam konteks Memalak Itu langsung Serem itu Langsung Kuning Nah kalo gini tadi Contoh Kita konteksnya Kayak podcast itu Enggak Editor tolong nanti Di blur ya Yang begini Yang begini nanti Di blur ya Kurang keras pak Pak Jangan pak Kopi tumpah Nanti Oh gitu Berarti dollar kuning Kalo dollar kuning gue Yang begini-begini Oh sempat pernah Ada ya Pas kebetulan Lagi ada ini Bintang tamu Ada yang begini Itu udah lakukan Feelnya banyak Iya bener Tapi dengar kuning I push Iya sih bener-bener Karena indikatornya Kan itu banyak Iya kan Pornografi Padahal kita mau ngobrolnya Udah Ngobrolnya udah tentang Gaya hidup sehat Iya bener-bener Tapi tetep aja pak Karena tampilannya Tampilan Mungkin-mungkin Besok gue kalo Mau ngantain temen-temen gue Yang gede gitu Pake jilbab kali ya pak Bisa Atau gak pake mukna Memang lagi ketat banget sih Youtube Ketat Oke deh Kira-kira Apa sih nih Tangkepannya Kalo misalnya Valoren Dapet Haters Ataupun netizen Yang Bar-bar banget gitu Ya Responnya gimana Awal-awal dulu ya Awal-awal dulu Baper Terus Makin kesini Makin kesini Udah mulai hilang Karena lebih banyak Yang support Kolom komentar itu Banyak yang support Jadi mereka juga kan Ketindih sendirinya Terus di Youtube itu kan Bisa kita Apa Filterkan bahasa-bahasa Kotor Bahasa-bahasa haters Bisa Kayak misalnya Gue bunuh lu Gitu Semoga kamu kena tikam Semoga kamu mati Itu Ada juga itu Ada kayak gitu Ada Itu udah penuh kebencian Dia Gue pernah balas Apa Gue Apa Pin Pin kan Itu Para Subscriber Dan yang support saya itu Timpalin Kamu yang ini Semoga duamu ke kamu Yes Jadi mereka Support Kalau kita gak Banyak baca yang Positif Kita gak akan maju Benar sih Kalau yang Haters semua Aduh udahlah Gue tutup aja Ini channel gak ada yang dukung Gitu kan Jadi Selama ini sih Banyak yang support Yang positif Kalau yang haters itu 5-6 komen lah Jadi gue Bilang kesini-kesininya Biarin lah Menghiasi kolom komentar Seru tau Jadi mengontrol aku juga Gitu Dan itu kan Selamat datang Di dunia entertain kan Iya kan Awal-awal aku enggak pak Kayak baper Iya sih Gue juga kadang-kadang Terkadang begitu Dan di instagram pun Gue kalau ada komen-komen Yang begitu itu Masih kadang-kadang kebawa Iya baper Cuman Gue se Bertindak untuk Bodo amat Cuman sesekali Kalau misalnya kita capek nih ya Mau baca-baca Iya mau baca-baca Capek tau-taulah Kita udah gini Kebaca komen kayak begini Anjing ini apaan sih Emosi Cari orangnya Campur aduk lah Kalau gue sih gak Pernah mau cari Cuman Ada yang timpalin Ada yang kasih masukan Udah lah Agap aja ini Selamat datang Di dunia entertain Apa yang kamu lempar Kamu harus siap Bawa orang lain juga Gak suka sama kamu Oke Gue emang ya kan sih Itu bener Iya kan Gak bisa kita buat orang Semua senang sama kita kan Apa yang kita lakukan Ya 5-6 sampai 10 Masih tapu aja lah Kalau sampai 50-50 pak Aduh Udah lah bubar aja lah Tutup komen apa Youtube Misalnya Yang 50% Benci sama aku 50% Kan di Youtube itu Ada datanya Betul Yang suka sama kita itu 98% Yang unlike sama dislike Unlike sama dislike Ada datanya Iya Nah cuman Eh jangan dong pak Itu ngejual juga itu Gue sih Jadi mikir juga sih Gimana kalau kayak yang Deniz Deniz itu kan Itu Iya Itu ngejual juga itu Haters semua loh Haters semua Haters Eh dia sampai sekarang Masih bertahan Iya Iya Gue bilang ini mental nih Gue aja Prank-prank malak-malak Ke lapangan mental Masa karena Kolom komentar gue Jadi baper gitu kan Yaudah berjalan aja sih Jadi berjalan Ada gak sih target Prank yang belum Lo capek pak? Sebenernya Saya mau prank Dedico Busier sih Kalau Dedico Busier nonton ini Kalau Dedico Busier marah Ya Ya gak apa-apa Kita boxing Tiga round aja gitu Gak apa-apa Ini di cut gak ini? Kalau gak di cut saya Oke Dengan segala kerendahan Gue tampilin ke depan nanti Gue tampilin paling depan nanti Iya serius Jadi Kalau boxing Tiga round Ya it's okay sih Tapi Dia kan senior Iya Dia berotot juga Kayaknya seru gitu kan Nah Di Sekarang podcastnya Pak Alpian Kalau Pak Dedico Busier nonton ini Saya mau aja sih Ngeprank dia gitu Tapi udah ditayangin gini Kan prank kan Diam-diam Dia udah tau nanti Ya minimal boxing lah Boxing Boxing Tiga round Gak apa-apa Just entertain aja Huburan Tapi serius Di boxingnya Gue persiapan Tiga bulan lah Itu target yang Belum kecapai tuh Belum kecapai Mau ngeprank yang lainnya Aparat Apa Udah kan Aparat udah? Udah Yang mana Reaksi Aparat ketika ada keributan Itu Itu mas Satpam Aparat Propos Polisi Iya yang disini kan Yang di Kali Malang Iya yang lagi di tempat makan kan Enggak Belum 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 nonton Ntar gue liat Gue nonton dulu Itu secara langsung itu Empat Institusi Yang bener ada Satpam Propos Angkatan Darat Iya kan Habis itu Lu marah-marah di tempat makan Oh itu beda Itu Polisi Militer Oh itu PM Oh itu beda Jadi judulnya Reaksi aparat ketika ada keributan Itu secara gak langsung Itu kan prank Cuman kan kita gak boleh merendahkan institusi kan Jadi prank itu harus berkualitas Gak boleh bocil-bocil lah Kayak Aku banyak belajar dari prankster-prankster yang dipenjarakan Gak boleh Oh iya Iya Kasih makanan ke waria Oh iya Plastik apa Sampah Itu prank-prank yang sampah lah Gue mungkin bisa request nih nanti Iya gimana Ngeprank sama emak-emak Makhluk terkuat di beli Kayaknya nih seru nih Belanja Gue ke pasar Marah-marah Aku belanja ke pasar marah-marah Sama mama yang gak kenal Iya Gak lawan Otot Otot pasti ciut Pasti Apa kau buka buka Apalagi ke pasar senen Orang Batak Oh iya Gak ada itu Kita masih B Dia udah jet Oke Keren banget Bang Loren Udah bisa survive Youtubenya Balap juga gue kan Tapi satu hal sih Pride jadi nambah sih Iya Value kita jadi nambah Iya Jadi Iya Keren Sukses banget buat Bang Loren Kira-kira nih apa nih Ada Sebelum terakhir nih Ada gak sih step-stepnya Kalau misalnya orang-orang Fitness kita Ataupun mau Orang umum lah Yang mau Eh gue mau bikin konten prank nih Biar gak kecele Biar gak Apa gitu Ada step-stepnya gak Orang fitness Iya Fitness umum gitu Kalau orang fitness kan tadi kan Kayak misalnya badannya gue kecil Kayak gitu So-soan pengen nge-prank ya Oh level aja Level aja dulu Level satu Apa itu? Prank keluarga Oh Iya kan kita public speaking kan Kelapangan itu kan kita public speaking Ngomongnya harus lancar Kalau gagu Kaku Gugup Nah itu kan Apalagi yang preman Gue kan udah di level atas tuh Gue bilang tuh preman Nah Kalau step-stepnya ya itu sih Keluarga dulu Keluarga dulu Misalnya Iya Tadi kan Pak bos bicara prank kan Iya Keluarga dulu misalnya Nge-prank adekku gitu Oh iya Adek Pura-pura pingsan Itu kan bisa kan Nge-prank ibu bapak Ibu bapak Misalnya Aku hamilin Tiga wanita di luar Kan itu kan nge-prank Judulnya gini Misalnya Klik bet dong Kan ngomong di dalam video itu ada Oh iya Apa mak Aku minta maaf nih Kenapa Si Ayu Si Siska Sambil hamil Kita nge-prank Nge-prank Diusir dia Taunya pas dibilang Eh prank itu kamera Keluarga dulu Lainnya Ya Abis itu konsisten udah Naik level Misalnya ke satpam komplek Yang dekat-dekat Nah abis itu ke lapangan baru Mental Nah iya Pasti kan Dari Kan Nge-prank itu kan mental dulu Nah nge-prank-prank itu Makanya gue bilang Step satu ya keluarga dulu Naik mentalnya Tambah pede Kelapangan baru Oke Oh iya Ini tadi mau nanya nih Kira-kira nih Misalnya ada yang gak terima nih Gak tayang Pasti kan kita bilang kan Pasti akhir Bang boleh tayang gak nanti nih di Youtube Ngasih Ada yang ngasih Banyakan ngasih sih Banyakan yang Gak ngasih Tayang kan Habis itu Yang kalau ngasih duit Aku pasti ngasih Karena dia ngasih izin Tayang Tapi ada yang gak gue ngasih juga Jangan tayang Gak bisa tayang bang Gak Gue Pasti tayang Gak Gue prinsipnya Kalau dia bilang gitu Ya weh Gak pernah gue bujuk Tayang dong bang Please Gue kasih 100 ribu deh Gak mau gue Ya weh Masih banyak konten di luar Gue bilang Ada yang gitu Oke Terima kasih Kalau gak bisa tayang Gitu aja Oke jadi buat temen-temen semua Yang mau jadi prankster Sebelum anda ini Mental dulu disiapin Iya mental sih Dari keluarga dulu Ya kan Keluarga dulu Kerjain dah semua Kemudian Jangan lupa Angpaunya Amplopnya Amplopnya Itu ngerjain orang Gak mau gak dikasih amplop Cuma makasih Iya sih Bener Jadi harus nyiapin budget Bener Harus nyiapin Misalnya 3 kontenar ini Berarti Amplopnya Bisa sih 5 Pokoknya gak seberapa sih Istilahnya nominal Terserah Terserah Yang penting ngasih Mau dikasih kue juga boleh Boleh Iya bener Iya bener Mau dikasih Mie ayam juga boleh Boleh Yang penting istilahnya Misalnya lu prank Perempuan ya Lu kasih ciuman juga boleh Cobain besok Cobain Cobain ya Yang apa Yang dibule-bule Tapi kan itu ganteng Kalau kita gak ganteng Maksud lu Berarti gue gak ganteng Tapi bisa dicobakan Oh iya bener Pegang-pegang Menjual ya Ntar pari Ntar nonton aja nanti di rumah Tidur di luar sana kamu Kayak konten siapa itu ya Gue liat Kontennya si Pak Gabe Oh mau Bapak Gabe Orang Batak Keren-keren Kocak Kocak-kocak Gue liat badannya gede banget Mau Bapak Gabe itu Kocak Oke kuat Ada kuat gak Kira-kira Kata-kata bijak Yang pengen Bang Loren Samen Kepada temen-temen semuanya Oh kata-kata bijaknya Apa ya Code-nya itu Sebenernya ini gak jauh-jauh loh dari fitness Ya pasti Ini kan saya kesini kan sebagai Content Creator Youtube Bukan atlet Iya tapi hubungan di Youtube gue itu Banyak Banyak belajar dari fitness sih Yaitu Tetap disiplin sih Konsisten gitu Oke Karena kan gue belajar dari fitness itu Karena disiplin Konsisten Terus ngelempar-ngelempar kontennya juga Ya jadi otomatis Konsisten Penerapannya Iya Itu sih Jadi hidup lu harus konsisten Disiplin dan Tetap rendah hati sih menurut gue Oke itu aja sih Dan jangan sok jagoan Karena itu cuman hanya Hiburan Iya Maaf Bang Oke laiku terima kasih banyak Jangan sampai ada pertumpahan darah disini Karena ini Apa Hanya sekedar hiburan Ember Tagline-nya banget itu sebelum ketahuan Bor Amin Amin Janganlah Oke Bang Loren terima kasih banyak Sudah Waktunya menyempatkan Kita kebetulan juga main-main juga Biar tau Ya intinya sih Biar Bini gue gak kesepian juga Biar kenal putri gitu kan Jadi Kalau mau main Ada apa-apa Bisnis apaan gitu kan Kita gak tau kan Bener Iya bener sih Oke jika temen-temen suka Bisa di like dan subscribe Youtube channel Gue Alvian Beletoy Dan Youtube channelnya Bang Loren dimana Loren Huta Galung TV Laiku Laiku Instagram Instagramnya Underscore Loren Underscore Underscore Eh Apa sih At Loren Underscore Lee Underscore Kick Kickbox Itu khusus di Muay Thai Private Oh Muay Thai Private Kalau umumnya yang beda Beda-beda Oke sehat selalu Dan gue berharap semoga Aman-aman aja di lapangan Bener Jangan sampai kelewatan Jangan sampai kecelek Kalau misalnya kayak gitu Ya gue juga Kalau not Serius Deg-degan ya Deg-degan Gue yang ngerasa deg-degan Bang aja juga gitu Iya sih Lu gak takut gitu Gede-gede gitu Dia akan ngomong gitu Takut sih bang Oke sampai jumpa di podcast berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye